Jelang tahun politik 2024, KPU Kabupaten Madiun mulai menyiapkan tim untuk verifikasi partai. Direncanakan dalam minggu-minggu ini, KPU bakal mengundang partai politik untuk berkoordinasi. Pasca tahapan pemilu 2024 di launching, KPU mulai sibuk melakukan sejumlah persiapan, diantaranya persiapan verifikasi partai politik untuk melaksanakan tahapan tersebut. KPU telah menyiapkan tim khusus yang dipersiapkan, meski begitu sampai saat ini, terkait aturan masih menunggu peraturan Komisi Pemilihan Umum Pusat. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Ali Nurwah Yudi mengaku, saat ini sejumlah partai politik baru ada yang sudah mendatangi KPU untuk berkoordinasi terkait kesiapan peserta pemilu 2024. KPU juga telah menyediakan ruang khusus untuk para parpol, di saat melengkapi persyaratan sebagai peserta pemilu yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Komisi Pemilihan Umum atau KPU mencatat sudah sebanyak 30 parpol telah meminta akses untuk pembukaan akses SIPOL. KPU-nya, nanti susunan partai, SK dari partai itu, kemudian juga sekertariatan Komisili partai, itu harus ditunjukkan oleh keterangan Komisili kelurahan setempat, kemudian juga KTA dari partai. Jadi keanggotaan partai itu, sesuai dengan PKPU-nya, itu satu perseribu dari jumlah penduduk. Untuk perkiraan di Madiun, muslim dikatakan Madiun ini ada sekitar, partai itu harus menyiapkan sekitar 700-800 KTA. Sekitar nanti perkiraan kita kurang lebih 25 partai lah. Nanti yang kita berikan, kita tunggu aja nanti partai. Diketahui sejumlah partai politik kini mulai menyiapkan diri untuk melakukan pendaftaran ke KPU. Sejumlah persyaratan mulai dilengkapi termasuk jumlah KTA parpol 1 banding seribu atau di Kabupaten Madiun sebanyak 700 anggota. Jumlah kepengurusan partai tersebar di 50% kecamatan. Tova Pradana, JTV, Madiun